Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya kalau dari sisi fundamental sekilas saya lihat memang kondisinya memang masih belum menarik ya seperti itu karena trennya memang menunjukkan penurunan laba bersih yang semakin besar. Memang mungkin perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar penyihatan seperti itu agar pada depannya keras menjadi menarik bagi investor. Berarti belum menarik ya sejauh ini untuk keras. Kita lihat memang belum menarik secara tahnikal pun memang koreksinya mungkin potensinya masih ada potensi berlanjut. Supportnya ke posisi berapa? Untuk saat ini terdekat memang level psikologis di 250. 250 ya peluangnya akan turun dulu untuk keras. Baik kita tinggalkan tofit keras pemirsa. Kita beralih ke rekomendasi dari Mas Ivan di tengah indeks harga saham gabungan yang akhir sesi ini berupaya untuk kembali ke teritori positif. Apa rekomendasi Anda ke depan? Untuk rekomendasi yang bisa saya sampaikan mungkin investor bisa melirik saham-saham dari sektor perbankan ya seperti Bank BRI dan Bank Mandiri itu masih menarik. Kemudian untuk melihat karena saya melihat untuk ke depan nanti menjelang rapat OPEC seperti itu ada kemungkinan perpanjangan waktu masa untuk pembatasan produksi minyak. Sehingga ada kemungkinan harga minyak untuk menguat kembali seperti itu dan harga batu bara juga sejatinya akan menguat. Sehingga saya juga merekomendasikan untuk saham batu bara diantaranya salah satunya adalah PT PA. Oke PT PA. Kalau bicara mengenai beberapa emiten perbankan kemudian ada juga komoditas entry level yang Anda bisa sarankan masuk di Bank BRI. Hari ini 0,4 persen mengalami tekanan di PAD 1,90. Oke, untuk BBRI saya bisa rekomendasikan untuk mulai masuk di level sekitar 4.100 sampai dengan 4.150. Oke. Jadi masih ada kemungkinan ya untuk koreksi lebih dahulu sebelum menguat seperti itu. Baik, by own weakness saja dengan potensi upside? Untuk potensi upside ke depan bulan Desember sampai Januari mungkin targetnya ke kisaran 4.550. 4.550. Baik ya untuk BBRI. Iya untuk BBRI. Kemudian Bank Mandiri tadi Anda juga sampaikan menarik untuk di jemati. Iya untuk Bank Mandiri saya bisa rekomendasikan untuk mulai beli di level 7.000 sampai 7.100. Mungkin level saat ini juga masih menarik seperti itu untuk mulai masuk akumulasi dengan peluang ke 7.700 dan stop loss di level 6.700. Baik stop lossnya di 6.700. Bagaimana dengan PT PA ini? Oke. 24.90 hari ini? Untuk PT PA saya masih melihat untuk saat ini bisa masuk di harga sekarang sebetulnya. Oh ya? Dari 24.50 mungkin sampai harga sekarang. Kemudian peluang naik ke level 2.800. Oke, 24.50 sampai harga sekarang peluangnya ke 2.850. Itu dia saham pilihan dari Masifan, ada BBRI, Bank Mandiri dan juga PT PA, Pemirsa. Kita ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif. Ini juga seputar emiten tambang. Yang pertama ada Pak Fatur dari Samarinda. Selamat sore. Beliau menanyakan, tapi lebih kepada Antam katanya ya. Saya sudah punya di harga 8.37. 11 lot. Dan saham Telkom saya punya di harga 4.015. Katanya untuk jangka panjang dan juga ada Astra, AMRT, tapi kita ke Antam dulu ya. Betul. Antam dengan pelemahan 1,9 persen masih ada peluang tidak untuk melanjutkan pelemahannya. Karena sudah punya di 8.37. Untuk Antam, kalau saya lihat sebetulnya koreksinya kemarin ke level terendah itu di level 7.35. Itu sebetulnya seharusnya sudah selesai ya. Sehingga ke depannya justru ada potensi untuk menguat. Saya lihat ke level sekitar mungkin ke 900 terdekatnya. 900? Iya. Jadi kalau misalnya punya di 8.37 masih ada kesempatan di hold saja? Ya apabila posisi masih belum full seperti itu. Mungkin ada kesempatan untuk melakukan app posisi seperti itu. Oh iya, berarti bisa average down atau up? Dengan kondisi Antam seperti yang mungkin bisa disaksikan di layar televisi Anda juga pergerakan secara teknikal. Oke, masih ada peluang turun ya dengan beberapa candle juga dan tekanan yang menunjukkan ataupun mengindikasikan tekanan jual masih ada ini? Iya, selama posisinya tidak turun di bawah level support di 7.35 sebetulnya masih ada peluang naik dan bisa melakukan penambahan posisi. Mungkin dari level 7.50 sampai dengan level saat ini masih menarik seperti itu. Berarti kalau dana lebih current price pun bisa hajar kanan lagi nih untuk mengambil peluang ke 900 karena jaraknya lumayan ya dari 7.75 ke 900 begitu ya? Iya, karena potensinya masih menarik sehingga saya sarankan untuk bisa tambah posisi. Tambah posisi ya? Oke, berikutnya Telkom juga ditanyakan sudah punya di 4.015 Pak Fatur di Samarinda, sementara sekarang 3.920 nih Mas Ifa. Iya, tadi kita punya informasi kinerjanya mengalami peningkatan begitu ya? Iya, kebetulan memang dari skenario-nya memang inline dengan kinerja secara fundamental. Karena saat ini saya lihat untuk Telkom seharusnya sudah berada di akhir dari wave 4 sehingga ada potensi untuk naik membentuk wave 5. Dengan target mungkin hingga 3 bulan ke depan mungkin targetnya ke level sekitar 4.600. 4.600 dalam waktu 3 bulan ke depan ya? Iya. Berarti kalau sudah punya di 4.015 juga masih kesempatan di hold? Iya, masih ada kesempatan untuk di hold atau mungkin bisa menambah posisi lagi? Wow, berarti 2 pilihan yang menarik kalau ada dana cadangan bisa masuk lagi di Antam dan juga Telkom ya Pak Fatur. Masih ada 2 entry level yang Anda tanyakan tapi kita akan ulas di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu. Kami akan segera kembali pemirsa usai jeda pada warna berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.